Salam sejahtera Malaysia, kembali bersama dalam channel saya Salam sejahtera kepada semua keluarga Malaysia Hari ini saya harap Anda terlalu banyak baik Selamat menonton video ini Terima kasih Malaysia karena menonton Berita-berita yang saya post dalam channel ini Anda boleh komen di bawah Terima kasih Malaysia Kepada channel saya Dan share video ini juga terasa bermanfaat Yang boleh digunakan oleh pihak bank Yang kedua Secara am Pihak bank boleh menggunakan Sekatan ke atas akaun bank yang disyaki terlibat dalam penyalahgunaan akaun atau aktiviti jenaya Terletaklu kepada terma dan syarat yang dipersetujui Semasa pembukaan akaun Yang ketiga Sekiranya terdapat kecurigaan Pihak bank boleh menggunakan sekatan sementara Berdasarkan analisa yang dijalankan oleh pihak bank Dan yang keempat Langkah penutupan Akaun hanya diambil setelah pelaksanaan penilaian Yang menyeluruh telah dilakukan dan Setelah memberi notis dalam tempoh yang munasabah kepada pelanggan Lampada itu DFB Rasmi Tengku Zafrul Merujuk kepada artikel Free Malaysia Today Ataupun FMT Berkenaan testimoni Tim Lezner Dalam perbicaraan di Amerika Syarikat Saya ingin mengesahkan bahwa Saya tidak pernah Menghadiri sebarang mesyuarat Mengenai lembaga pelaburan Terengganu Ataupun TIE Pada tahun 2009 Bersama D.Y.M.M. Sultan Terengganu Dan individu-individu lain Yang disebut Dalam kenyataan tersebut Merujuk kepada berita Nama Tengku Zafrul Disebut dalam Testimoni Lezner Kenyataan Tim Lezner Mengenai penglibatan Saya adalah Tidak Benar Lebih 42.000 penempatan pekerjaan 1.200 pekerjaan Baharu disipta pada Januari 2022 Berdasarkan laporan yang dibentangkan Semasa mesyuarat Majlis Pekerjaan Negara Ataupun NEC Yang dipenguruskan oleh Yang Amat Berbahagia Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pagi ini 42.000 individu berjaya mendapatkan Pekerjaan pada Januari 2022 Prestasi yang memberangsangkan ini Telah didorong oleh Inisiatif Jamin Kerja Dengan peruntukan Sejumlah RM4.8 bilion